Halo teman-teman anak kampung di video kali ini kita akan membahas tentang kata-kata sindiran pedas yang bisa kita gunakan untuk menyindir orang yang lupa akan kebaikan kita eh jangan heran kalau hatimu kayak GPS rusak selalu nyasar ke tempat kekecewaan kalau kebaikan itu uang mungkin kamu sudah bangkrut karena sering lupa bayar utang budi Aduh maaf ya aku lupa kalau kamu punya tembok rewet untuk mengunturkan balik kebaikan yang pernah aku berikan mungkin ingatan masih kurdu kulkas yang penuh tetapi isinya cuma is batu enggak ada kehangatan sedikitpun jangan kaget kalau hatiku kayak kapal karam karena terlalu banyak kebaikan yang lupa kamu hargai wah hatimu kayak harus rusak data kebaikan kita hilang entah kemana mungkin kamu pikir kebaikan itu kayak menu fast food ya dimakan sekarang lupa besok ini kayak lupa beli tiket kereta terus nyelonong masuk tanpa izin benar-benar kau lupa kalau kebaikan itu energi listrik mungkin kamu sudah mati karena terlalu sering lupa bayarnya Aduh hatiku kayak kamera rusak nggak bisa simpan momen backpack sama sekali nggak usah kaget kalau hatiku kayak lupa alamat padahal kita dulu sering lewat situ kalau kebaikan itu bensin mungkin mobil hatimu sudah mogok karena sering lupa isi ulang wah ini kayak lupanya TV jalan yang lurus malah belok kejuruh kekecewaan jangan heran kalau hatiku kayakpun silobet kebaikan yang diberikan kayaknya nggak pernah dicerger kalau kebaikan itu pesawat mungkin kamu udah terbang tinggi lupa bahwa aku bersama Aduh maaf ya sepertinya kamu lupa kalau hatiku bukan tempat parkir yang bebas mungkin ingatanmu kayak ponsel murahan gampang rusak dan hilang jejak kalau kami kaitu mata uang kayaknya kamu pernah inflasi karena terlalu banyak yang lupa wah ini kayak lupa bawa kunci rumah tapi hati malah muka pintu untuk orang lain jangan kaget kalau hatiku kayak WP kelima kebaikan yang pernah kamu terima kayaknya enggak sampai ke hati eh maaf ya mungkin hatimu lagi liburan ke amnesia lain makanya lupa semua kebaikan yang sudah aku berikan kalau hati itu kulkas seperti kamu sering lupa membuka pintu untuk kebaikan yang akan datang ini kayak lupa membayar tagihan listrik hati kamu mati karena kebaikan enggak dihargai wah ini kayak lupa nyalain GPS kebaikan yang diberikan jadi nyasar jangan heran kalau hatiku kayak komputer cash kebaikan yang disimpan malah hilang begitu saja kalau kebaikan itu kayak kupi kayaknya kamu lupa gula hait banget sikatmu aduh maaf ya mungkin hatimu lagi main tenis makanya lupa mengingat kebaikan yang sudah ada kalau hati itu kayak rumah kayaknya kamu sering lupa membuka pintu untuk kebaikan yang akan datang wah ini kayak lupa paspot WP kebaikan yang pernah aku berikan sepertinya enggak kulit ke hatimu segitu dulu aja deh buat teman-teman di channel anak kampung jangan lupa subscribe like dan tinggalin bijak di kolom komentar ya makasih udah nonton teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya